Oke selamat siang ya, habis jam makan siang, udah jam setengah dua sih Kita sudah selesai ngirim barang, jadi ini ada sisa waktu kita mau mereview atau mau mengedukasi Anda Buat yang merasa terbantu atau share dari saya, ya Anda boleh follow atau subscribe Kalau merasa saya nggak berguna ya nggak usah ditonton Seperti itu, oke ya jadi ini dua buah bohlam Dua buah bohlam ini tipenya adalah H11 Tipenya adalah H11, bohlam ini tipenya H11 Kita mau mereview untuk Toyota Rush atau Toyota Fortuner atau Toyota Sienta Atau Innova Reborn atau Avanza Veloz atau Suzuki R3 2022 Daihatsu Terios, Daihatsu Sirion Ya mobil-mobil yang menggunakan bohlam H11 Nah lebih gampangnya kita menggunakan projektor deh Ya karena mobil-mobil yang tadi saya sebutkan kebanyakan menggunakan projektor Nah bohlam ini dua kita mau review Ini bisa dikasih judul mengenai kelemahan kelebihan tipe ini masing-masing atau bisa juga dikasih judul perbandingan antara dua buah bohlam ini Nah bohlam ini dua-duanya kita yang menjual Junki Wenas Juragan Lampu Anda akan mendapatkan kardus seperti ini Anda akan mendapatkan kardus seperti ini Anda bisa whatsapp saya tuh nomor telponnya 0898 269 3838 Jika Anda berasa Anda berminat untuk bohlam ini Banyak juga yang whatsapp kepada saya Pak tolong dong Pak review dengan bola merek si A, merek si B, merek si C Gini loh Saya bukannya tidak mau membandingkan dengan merek lain Karena zaman sekarang ya kita mereview kadang-kadang kita dibilang menjelekan produk lain Terus nanti saya disomasi Dia bilang lu jelek-jelekin produknya dia Atau Anda mau mereview tidak sesuai dengan faktanya Atau Anda mau mereview tapi tidak minta izin dengan saya pemegang merek ini Ya jadi kita tidak mau Karena saya sudah dapat ancaman bro Lu tolong kalau mereview barang gue jangan jelek-jeleknya doang Tetapi begini loh Kita memang mereview itu apa adanya Kalau bagus ya saya bilang bagus Kalau jelek ya saya bilang jelek Ya kalau bohlamnya bagus kita mau jual Ikutan jual orang dapat cuan kok Ya kita sebagai pedagang dan sebagai hobi Kalau barangnya bagus ya tentu kita mau ikutan jual Orang dapat cuan Dapat untung Ya kalau barangnya tidak bagus gimana kita mau jual Masa saya merekomendasikan ke customer Ya kan gak etis gitu ya Jadi Anda gak usah percaya omongan saya Karena saya pedagang Tidak ada pedagang yang bisa dipegang omongannya Ya Anda gak usah percaya dengan apa yang saya omongan Kenapa? Karena saya pedagang Dan pedagang lain juga Anda sebagai pembeli tidak usah percaya Kenapa? Karena pedagang itu dia mau barangnya laku Nah tetapi si Jungki ini selain sebagai berdagang Dia juga hobi Jadi Anda boleh percaya dari sisi hobi saya Hobi saya kalau bagus saya bilang bagus Jelek saya bilang jelek Saya tidak mau menyesatkan Anda Ya seperti itu Oke jadi ini ada dua buah bohlam Tipenya adalah H11 Bohlam ini dua-duanya adalah mereknya Juragan Lampu Anda di sini bisa melihat ya Tertulis kelihatan tidak ya Ada tulisannya Juragan Lampu Ya jadi ini adalah produk kita Juragan Lampu Ini adalah versi sudah upgrade Apa yang di upgrade adalah chipnya Ya Wattnya Jadi kita perkenalkan dulu Jadi LED ini dulunya itu adalah XHP 52nd Generation Ya XHP 52nd Generation chipnya Chipnya itu bujur sangkar Sedangkan chip-chip otomotif itu harus memanjang Ya karena halogen ini Filamennya memanjang Bukan mengotak Tetapi memanjang Nah makanya kita upgrade chipnya menjadi chip yang memanjang Itu satu yang di upgrade Wattnya sudah pasti Bodi materialnya untuk pendinginan lebih bagus sudah pasti Ya Di sini ada logo stiker JL Ada emboss Juragan Lampu Ini artinya produk asli dari Junkiwenas Juragan Lampu Bohlam ini sekitar 4550 Watt 5500 Kelvin Bohlam ini juga sebagai salah satu bohlam terbaik Ini bohlamnya tipenya adalah JL55 J artinya Juragan L artinya Lampu 55 artinya 55 Watt Ditandai dengan logo JL ya Juragan Lampu Hati-hati banyak yang ikut menamakan bohlam JL55 Bohlam Junkiwenas ya Yang original hanya ada stiker logo JL di sini Ya dan Anda akan memakai kardus seperti ini Dan harus ada embossnya ya Oke itu dulu Perbedaannya ini 55 Watt sampai 60 Watt 6000 Kelvin Ini 45 sampai 50 Watt 5500 Kelvin Ya dari spek Watt nya Nah Kita akan buktikan langsung Ya di alat ini Ya di alat ini kita buktikan langsung aja Spesifikasi Watt dan Lux nya Jadi supaya Anda bisa nonton dan paham Ya Nah ini kita langsung ya Jadi alat ini adalah alat uji lab Ya Alat uji lab yang langsung Hasilnya Anda bisa baca di sini Ini adalah Watt nya Dan di sini adalah Lux nya Ya Alat ini tidak bisa dicurangin Ya karena alatnya ini langsung Angkanya adalah 0 dan 0 Bukan sudah ada angkanya Ya jadi Bohlam ini Kita langsung uji Ya Anda bisa lihat Berapa Watt dan Lux nya Melalui alat ini Ya Nah kita nyalakan Ini 0 dan ini 0 ya Dan kita nyalakan Kita nyalakan sekitar 10 detik Kira-kira Jadi terbaca 51, sekian Lux nya adalah 4800an Ya Oke 50-an 4800an Nah sekarang kita Akan mencoba yang Satunya lagi Ini Watt nya terbaca 5800an Watt nya ya Terbaca Watt nya 58000an 5000an Lux nya Ya 4900an 58, 59 4900an Ya Oke Jadi Anda sudah tahu perbandingannya ya Ini 5000an Tadi ini berapa sih Lupa saya tuh Ini pokoknya tadi 50 Watt Ini 58 Jadi yang versi ini memang Lebih besar Ya Versi ini lebih besar Ya Lebih besar Jadi Anda bisa tahu ya Nilainya Tetapi Besarnya juga tidak terlalu besar-besar banget Ya Boleh dibilang Watt ini adalah seimbang Ya Seimbang Ya seimbang Nah sekarang kita mau mendemokan Watt ini kan lebih besar Orang pasti memilih Anda sebagai pembeli Ah gua mah maunya yang Watt lebih besar aja Lebih mantap Bener gak? Pasti seperti itu Semua mau beli yang lebih besar Ya Watt nya Tetapi Anda gak tahu Atau Anda tidak paham Tentang syarat Bohlam bagus Bohlam bagus itu Bukan hanya dari Dilihat dari Watt nya Tetapi dia tidak boleh ngedrop Ya Nah Kalau Anda lihat Bohlam ini Ya Ini dengan ini Ini Memang dia tidak ngedrop Tetapi dia bergantung dengan Suhu lingkungan Jadi kalau suhu di ruangan mesin panas Dia Watt nya akan turun Sampai 42 Watt Ini cenderung lebih stabil Ya Dia tidak ngedrop Cenderung lebih stabil Tetapi ini bisa menurunkan Watt nya Jika terlalu Panas Ya Nah Syarat ketiga Bohlam bagus Itulah Harus adjustable Nah Led ini Adjustable Diputar Saja Hanya bisa diputar Ya Hanya bisa diputar Sedangkan Led ini Bisa diputar Dan bisa ditarik maju Dan didorong mundur Ya Anda lihat Ini bisa ditarik maju Dan didorong mundur Ya Bisa ditarik Atau didorong maju Atau ditarik mundur Jadi bolam ini Adjustable nya Diputar Dan ditarik maju Atau dorong mundur Kalau led ini Hanya bisa diputar Dia tidak bisa ditarik maju Atau didorong mundur Jadi Dari sistem Dari sistem adjustable nya Berbeda Ya Nah Apa sih keunggulan Supaya led itu Bisa diputar Dan putarnya ini On the spot On the spot itu Artinya adalah Langsung Bisa diputar Pada saat Dipasang Langsung disetting Bukan menggunakan Konci-konci L Atau konci Atau pakai obeng Ya Mesti dikendorin dulu Diputar Terus dikencangin lagi Ini tidak usah Ini on the spot Dua-duanya Dan pertanyaannya Banyak orang bilang Apa takut lepas Ini bolam Tidak bakal lepas Ya Ini bolam Tidak bakal lepas Oke Ya Jadi bolam ini Memang Di-design Untuk adjustable Nah Ini Proyektor Toyota Rush Atau Terios Atau Toyota Fortuner Ya Nah Seperti ini Proyektornya Tetapi kita akan Wakilkan dengan ini Lebih gampang Kita menjelaskan Karena ini Sudah saya arsir Nah Bagian yang diarsir itu Adalah bagian yang paling penting Maksudnya penting Adalah begini Jadi Bagian belakang ini Namanya bol Ini namanya lensa Jadi satu paket ini Namanya proyektor Di bagian tengah ini Plat ini Ada shield namanya Ini adalah bol Mangkok Bahasa Indonesia Ini adalah lensa Dan satu keseluruhan ini Namanya proyektor Nah Proyektor ini Ada bagian bol Bagian mangkok Itu yang bagian paling penting Memantulkan cahaya Itu hanya bagian atas Yang saya arsir Bagian atas Yang saya arsir Itu bagian paling penting Nah LED yang bagus Harus memiliki Bayangan gelap kecil Dan tidak besar Kita cek dulu Bayangan gelap LED ini Kita cek dulu Bayangan gelap LED ini Kita lihat di tembok Bayangan gelap LED ini Itulah bayangan gelapnya Tuh di depan Segitu bayangan gelapnya Nah yang versi ini Bayangan gelapnya Adalah Segini Bayangan gelapnya Anda bisa lihat di depan Itulah bayangan gelapnya Jadi LED dengan bayangan gelap Makin kecil Makin tidak gelap Makin bagus Jadi bayangan gelap LED ini Kedua-duanya adalah Kecil Dan tidak besar Kenapa saya harus ngomong Bayangan gelap kecil Atau besar Atau tidak boleh gelap Sekalian Ini adalah halogen Halogen ini Tidak mempunyai bayangan gelap Ya Anda lihat di tembok Dia tidak ada bayangan gelap Pokoknya Tidak ada bayangan gelap Keseluruhan Sinarnya akan sama Jadi tidak ada yang gelap Sama sekali Oke Nah LED ini Ada bayangan gelap Nah LED ini Memiliki garis panduan Jadi disini ada tulisan Juragan lampu LED ini harus bisa Dipasang vertikal Atau dipasang horizontal Jadi Vertikalnya ini Adalah vertikalnya ini Jadi ini vertikal Ini adalah vertikal Ininya horizontal Ininya adalah horizontal Ini horizontal Ini adalah horizontal Jadi ini LED Ada garis panduan Jadi Anda bisa tahu Pas pada saat ini Sudah dipasang Ya Pas pada saat LED ini Sudah dipasang Anda tahu nih Ini itu sekarang Itu vertikal nih Kondisinya Dan Anda bisa Men-setting ini Horizontal Seperti ini Ya Nah LED ini Sangat baik Karena sudah versi upgrade Saya sudah bilang Chipnya menggunakan Chip automotif LED ini Bisa di-setting Vertikal Dan bisa di-setting Horizontal Nah kita kasih lihat Hasil outputnya Ya LED ini sangat mantap bro Hasilnya Bisa dipasang Vertikal Dan bisa dipasang Horizontal Kita kasih lihat Di tembok Hasil outputnya Nah ini Di tembok Kita arahkan Kesana Kita kasih lihat nih Ini adalah Dipasang Kondisi vertikal Anda lihat disini Ini adalah vertikal Tulisan juragan lampunya Berdiri Ya Kelihatan tidak Nah Anda bisa lihat Hasil outputnya Di tembok Ya Hasil outputnya Seperti ini Kalau kita fokuskan Ya Sebentar Soketnya lepas Ya Jadi ini adalah Vertikal Anda bisa lihat Hasil outputnya Seperti ini Sekarang kita Mau membuat Dia horizontal Tinggal kita putar Ya Tinggal kita putar Kita buat dia Menjadi horizontal Dan Anda lihat Outputnya Dan masih sangat Oke Ya Masih sangat Oke Tetapi sebentar Nah Ya Masih tebal Di tengah Ya Masih oke lah Ya Seperti ini Hasil outputnya Dan masih ada Sisi lebarnya Tetapi memang Akan lebih padat Di tengah Tetapi kalau kita Setting vertikal Dia lebih baik Lebih lebar Ya Oke Nah satu lagi LED ini Nah LED ini Juga sama Bisa di setting Vertikal Dengan horizontal Ya Nah LED ini Bisa di setting Nah kita coba Tes nyalakan dulu Ya Ini hasil Outputnya Ya Seperti ini Nah ini Di setting Vertikal Dan ini Di setting Horizontal Horizontal Kalau dilihat Dari mata saya Settingan Horizontalnya Antara tipe yang Double Cooper PCB Dengan JL55 Bagus Double Cooper PCB Nah makanya LED itu Ada cocok-cocokan Cocok tidak Ke projektornya Atau cocok tidak Ke reflektornya Mobil Anda Ya Jadi Settingan putaran itu Ada Cocok-cocokan Ya Cocoknya bagaimana Biasanya Anda Bisa menanyakan langsung Kepada saya Karena Saya lebih banyak Pengalaman Atau lebih banyak Mencoba Dibandingkan Anda misalnya Sebagai calon pembeli Adalah orang awam Ya Seperti itu Ya Jadi Bukan hanya Dari wattnya Tetapi Dari Adjustable Itu LED berpengaruh Ya Nah Syarat selanjutnya Adalah tidak boleh Storing Seperti biasa Ya LED ini tidak Mengganggu radio Mobil Anda Kerja-kerja Elektronik Nah Terus LED ini Ya Yang membedakan Adalah teknologi Pendinginannya Pendinginan LED ini Adalah menggunakan Double Cooper PCB Dan Double Heat Cooper Pipe Sedangkan Ini Double Cooper PCB Ciri-cirinya Adalah Heat Cooper Pipe Adalah Dengan adanya Dua buah Pentolan Biasanya Tabung Nah Tabung ini Hati-hati Banyak yang palsu Kenapa saya bilang Banyak yang palsu Karena Di zaman sekarang Anda mau yang murah Pabrikan di Cina Bisa membuat yang murah Jadi Heat Cooper Pipe-nya Palsu Hanya pentil aja Dia buat Ya Palsu Hati-hati Buat Anda Pokoknya Yang beli Sering Suka banget Dengan harga-harga Murah Nah Kalau ini Namanya Double Cooper PCB Tanpa Pentil Anda lebih baik Beli yang original Double Cooper PCB Atau Single Cooper PCB Dibandingkan Dengan Pentil Palsu Karena Ada yang Dipasang dengan Batang Palsu Pejal Karena Kalau yang asli Itu adalah Heat Cooper Pipe Vacuum Yang palsu Dia hanya Pejal Kalau palsu Dipasang disini Anda rugi Kenapa Karena Dengan adanya ini Sebenarnya Bayangan gelap Menjadi besar Kenapa Menjadi besar Karena Ininya Membuat dia Menjadi tebel Gitu Nah Makanya Hati-hati Ya Harga Murah Pabrikan Semua bisa Buat Mirip Bisa Buat Tiru-tiru Atau Kopi Banyak Banget lah Produk Kopi Yang dibikin KW1 KW2 KW3 Grade AAA Semua Pasti mengaku Akan Grade A Tidak ada Orang yang Menjual Pasti bilang Barang gue KW2 Tidak ada Nah Untuk Anda Harus berhati-hati Ya Jadi Teknologi ini Adalah Double heat Cooper pipe Double Cooper PCB Ini adalah Double Cooper PCB Dan Produk yang saya Jual Pasti selalu Saya bilang Sudah di Upgrade Kipasnya Nah Sekalian Kita akan Ngetesin Kipasnya Dengan alat Yang namanya Takometer Jadi Anda Bisa tahu Berapa sih RPM dari Kipasnya Ini Gitu Ya Saya sih Sudah pernah Ngukur Atau sudah Sering Ngukur Nah Tapi kan Kita harus Mendemokan Kepada Anda Ya Berapa sih RPM nya Ya Mudah-mudahan Bisa terukur Ya Karena Biasanya Saya harus Membuka Dulu Tutupnya Karena Ini kan Terhalang Bro Ini kan Terhalang Oke ya Nah Kita akan Coba Tesin Hasil Output Berapa Kita coba Nyalakan Dulu Ya Nah Kita coba Nyalakan Dulu ya Ini sudah Nyala RPM nya Adalah Terbaca 0 Nah Ini sudah Jalan Sudah nyala Maksudnya Lampunya Dan kita Akan Mengukur Menggunakan Takometer Terbaca 8000 Terlihat Saya tidak tahu Backlight Atau tidak Setidaknya Terbaca 8200 RPM Ya 8300 8300 RPM Ya Saya tidak tahu Terbaca tidak Angkanya Yang penting 8400 Saat ini Tetapi Kalau casingnya Dibuka Mencapai 9000 RPM Ya 8500 RPM Karena Ada tutup Casingnya Jadi Agak sulit Untuk Matokin Tetapi Kalau Anda Mau Percaya Dengan saya Saya Mengukur Kira-kira 9000 RPM Ya Jadi Ini tadi Terbaca Sekitar 8500 RPM Ya Nah Yang versi Satunya Lagi Kita akan Ukur Nah Ini terbaca Ya 9500 RPM Jadi Versi Ini Memang Kipas Kita Lebih Kencang Ya Saya Tidak 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 Tapi Intinya Adalah Anda Bisa Lihat Di Sini Ya Ini Kipas Kipas Sebenarnya 11000 10.000 Sampai 11.000 RPM Tetapi Saat Ini Terbaca Sekitar 9000 RPM Terbaca 10.000 10.300 RPM Ya Memang Versi Kipas Ini Sudah Upgrade Upgrade Memang Kita Request Ini Sudah Versi Upgrade Kenapa Karena Ini Panas Banget Panas Banget Jadi Kita Meminta Untuk Kipas Kipas Yang Versi Lebih Kencang Supaya Outputnya Lebih Stabil Seperti Itu Makanya Kuncinya Adalah Di Kipas Kipas Makin Bagus Makin Dingin Makin LED Tersebut Makin Stabil Oke Kita Sudah Jabarkan Kelemahan Kelebihan Masing Masing LED Ini Ini Belum Dirajut Oleh Nilon Dan Ini Sudah Dirajut Oleh Nilon Dua-duanya Adalah Driverless Jadi Drivernya Di Dalam Dia Tidak Menggunakan Driver Eksternal Jadi Anda Pemasangan Tinggal Colok Soket Bawaan Originalnya Soketnya Seperti Ini Ya Sama Tinggal Colok Soket Ini Cabut Di Bawaan Mobil Tinggal Colok Selesai Ini Juga Sama Jadi Ini LED Sama-sama Driverless Jadi LED Yang Tanpa Driver Kenapa Saya Lebih Suka LED Tanpa Driver Karena Teknologinya Sudah Lebih Maju Dibandingkan LED Yang Masih Menggunakan Driver Apa Itu Driver Driver Itu Balas Ya Dalam Istilah HID Namanya Balas Dalam Istilah LED Namanya Driver Kalau Di Dalam Jem Kita Bukan Ngomongnya Mesin Jem Tetapi Movement Jadi Ada Istilah Yang Memang Diperuntukkan Untuk Bidangnya Kalau Di LED Ini Ngomongnya Driver Tapi Kalau Di HID Ngomongnya Balas Ini Tanpa Driver Driver Di Dalam Insight Jadi Saya Sudah Menjabarkan Kelemahan Kelebihan Dan Satu Lagi Saya Nanti Membandingkan Satu Buah LED Cocok Atau Tidaknya LED Tergantung Dengan LED Sendiri Tergantung Dipasang Dimana Jadi Jangan Sampai Anda Salah Pilih Anda Mau Konsultasi Untuk Mobil Apa Silahkan Whatsapp Ke Saya Anda Bisa Whatsapp 0898 269 38 38 Atau Anda Bisa Follow Instagram Saya Junki Wenas Juragan Lampu Sekali Lagi Saya Menghimbau Kepada Anda Hati-hati Di Online Banyak Sekali Yang Menamakan Bolam Ini Juragan Lampu JL55 JL3 Hati-hati Yang Original Hanya Ada Emboss Juragan Lampu Dan Ada Stiker Logo JL Ada Emboss Logo JL Dan Ada Stiker Logo JL Itu Artinya Yang Sudah Versi Upgrade Hati-hati Bro Karena Banyak Banyak Jangan Sampai Anda Salah Beli Oke Banyak 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 Terima kasih.